Intro Kemarin, saya sempat ngobrol dengan teman saya Dan singkat kata, kita mulai bercerita tentang teman-teman kita dulu sambil ketawa-ketawa Ada teman kita yang dulunya bandel Dan kita gak nyangka, sekarang teman itu bagus banget agama dan kehidupannya Sekarang, dia gak seperti dulu lagi Terus, dia bercerita Iya, soalnya dia bergaul dengan orang-orang yang memang dari dulu terkenal baik dan taat beribadah Sedangkan, ada teman kita yang dulunya taat beribadah, pakaiannya sangat sopan Tapi sekarang, malah gak mencerminkan seperti itu lagi Dari sini, jelas bahwa menjadi apa kita tergantung dua hal Yaitu, buku apa yang kita baca dan dengan siapa kita bergaul Kalau sekarang, bisa ditambah siapa yang anda follow di media sosial Jadi, kalau ada orang yang berpendapat Jangan pilih-pilih teman lah, harus kita temanin semuanya kok Sekarang, coba saya tanya kepada orang yang berpendapat seperti itu Kira-kira, kalau anakmu temenan sama tukang mabuk, kamu izinin gak? Kalau anakmu temenan sama temannya yang terkenal suka ngambil barang orang tanpa izin, kamu izinin gak? Yang pasti 100% anda gak akan izinin Ada yang bilang, kan kita bisa merubah dia Kita gak akan bisa merubah orang, kecuali dirinya sendiri yang mau berubah Ngapain habisin waktu kita untuk merubah orang, sedangkan kita sendiri masih banyak kurangnya Mending kita usaha untuk mengelilingi diri kita dengan berkumpul dengan orang-orang yang membuat diri kita bisa bertumbuh Jadi, penting gak untuk memilih teman apalagi yang berada dalam satu sirkel kita? Sangat penting Karena saat kita dan mereka diikat dalam kata pertemanan Berarti kita harus rela berkorban satu sama lain Relah untuk investasi waktu satu sama lain Relah untuk ngobrol, ketemu, dan lain-lainnya Kalau orang yang tepat, berarti investasi kita tidak akan sia-sia Bagaimana kalau kita salah orang? Rugi waktu, rugi tenaga, makan hati, sakit mental, dan lain-lain Hadirnya orang-orang baik di sekitar kita Untuk menyemangati kita, untuk mencintai kita, untuk menyayangi kita Adalah salah satu rejeki dari Allah Karena rejeki orang itu macam-macam Salah satu rejeki besar yang tidak bisa kita beli dengan uang Adalah kita dikaruniai orang-orang yang ada dalam sekeliling kita Yang bisa membuat kita bertumbuh menjadi orang yang baik Dari waktu ke waktu dalam semua aspek kehidupan Yang namanya rejeki berarti memang dia harus kita cari Sama kayak uang, pertemanan pun harus kita cari dan kita pilih Bukan asal berteman Jadi kita mencari teman yang bisa memberi impact positif terhadap kehidupan kita Nah sekarang, teman-teman seperti apa yang harus kita cari dalam kehidupan kita? Yang pertama, teman-teman yang dipenuhi dengan inspirasi Dia bisa menginspirasi kita untuk bisa melakukan hal-hal baik Teman-teman ini mungkin belum bisa menginspirasi kita dalam hal-hal kesuksesan mungkin Tapi dia bisa menginspirasi kita untuk melakukan hal-hal baik Misalnya, orangnya sholat tepat waktu, kamarnya rapi, cara memperlakukan orang lain benar-benar sopan Apalagi sangat sopan kepada orang tua dan banyak hal lagi Orang-orang ini bisa kita temui dari kalangan apa saja Dari kalangan orang berada yang sebenarnya mereka bisa memiliki Apapun yang sebenarnya bisa mereka miliki Tapi memilih untuk tidak memiliki itu Contohnya, bisa beli handphone yang paling mahal Tapi handphonenya biasa banget Atau dari kalangan gak mampu Tapi memiliki etitude yang hebat dan luar biasa Jujur, suka menghargai, dan lain-lain Mereka adalah orang-orang yang secara langsung Atau tidak langsung bisa merubah kita ke arah yang lebih baik Jadi pada dasarnya bukan memilih teman berdasarkan kriteria kaya atau miskin Yang kedua, kelilingi hidupmu dengan teman-teman yang penuh dengan motivasi Apa bedanya inspirasi dan motivasi? Motivasi menjadi penyemangat untuk bertindak Dan inspirasi menjadi penghubung antara diri Dengan tindakan kita Motivasi adalah dorongan agar kita melakukan satu hal Sedangkan inspirasi adalah tarikan agar kita mau melakukan sesuatu yang sesuai dengan dirimu sendiri Orang-orang yang punya motivasi tinggi bukan orang-orang yang punya status dan story doang tentang motivasi loh Tapi orang-orang yang punya motivasi secara tindakan di lapangan Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak sudi untuk menyerah Mereka adalah pejuang kehidupan Orang-orang ini tidak akan pernah menunjukkan rasa sakitnya di depan orang lain Bagi mereka menunjukkan rasa sakit di depan orang lain itu adalah sebuah air Kalau melihat mereka dan melihat apa yang mereka lakukan Rasanya kita pengen gerak saja Karena aura dari motivasi hidup mereka itu sampai ke kita Energinya itu bisa sampai ke kita Sekarang berbanding terbalik dengan orang-orang Kalau susah, punya masalah, dan lain-lain Malah dijadikan konten di media sosial Dijadikan story di Instagram Dan mereka sangat bangga terhadap apa yang terjadi dalam keluarganya Sama saja itu membuka air Yang ketiga Kelilingi dirimu dengan teman-teman yang selalu happy dan selalu bersyukur Pernah gak ketemu dengan teman-teman pada saat kita ketemu dengan dia Kita merasa tenang, kita merasa senang, kita merasa nyaman Dan kita bisa menjadi diri kita apa adanya tanpa memakai topeng Dia selalu senang dalam kondisi apapun Dia selalu bersyukur dan dia tidak pernah mengeluh sama sekali Diajak makan dimanapun happy Kumpul dimanapun ayo Nonton di barisan manapun gak pernah komplain Pokoknya kalau bareng dia Kita akan selalu happy Gak pernah nutup-nutupin kondisi keluarganya demi gengsi Bahkan dia sudah menerima diri dia apa adanya Gak malu dengan kondisi fisik dia Dan gak pernah cari masalah Justru dengan adanya dia Dia adalah solusi Gak pernah menuntut kita harus begini, kita harus begitu, kita harus pakai ini, kita harus pakai itu Segala sesuatunya selalu tersenyum dan selalu Alhamdulillah Keren banget punya teman kayak begini Kalau ada teman seperti ini dalam sirkel kita Justru dia itu yang harus kita berjuangkan Karena zaman sekarang ini susah sekali mencari teman yang seperti ini Kalau gak ketemu teman yang seperti ini Berarti kita aja yang harus jadi seperti ini Supaya kita bisa direbutin untuk menjadi sirkel dimanapun Yang keempat Kelilingi dirimu dengan teman-teman yang mempunyai pikiran terbuka Great mind talking about idea Average mind talking about event Dan small mind talking about people Teman-teman yang mempunyai pikiran terbuka Selalu ingin berdiskusi tentang apapun Mereka adalah tipe orang yang jarang bicara tentang orang lain Apalagi mengeluh tentang sesuatu secara terus menerus Mereka akan berbicara tentang masa depan Mereka akan berbicara tentang bisnis yang cocok dijalankan Dan mereka akan selalu berbicara tentang bagaimana menghadapi masalah Kendala, tentangan, dan hambatan Mereka akan selalu mengajak kita untuk menjadi orang baik Mengajak kita untuk hadir ke majelis-majelis Hadir ke seminar Dan ya mungkin healing dengan olahraga bareng Orang-orang dengan pemikiran terbuka Selalu optimis dalam menghadapi semua masalah Mereka akan jarang bicara jika kelompok itu lagi gosipin orang Orang-orang kayak gini harus ada dalam lingkaran pertemanan kita Kesimpulannya Persamaan dari keempat tipe di atas Semuanya tidak akan sempat ngomongin orang dan gosipin orang Karena mereka terlalu sibuk menginspirasi Mereka terlalu sibuk memotivasi Mereka selalu bersyukur dan mereka selalu punya pikiran yang positif Sahabat sejati adalah memberi kita kebebasan penuh untuk menjadi diri kita sendiri Terapi penyembuhan terbesar adalah persahabatan dan cinta Sahabat yang baik tidak akan menghilang saat masalah datang Sebaliknya dia akan menggandeng tangan kita kemudian menghadapi masalah itu bersama-sama Demikian sharing dari saya Kalau Anda punya kriteria teman-teman yang berada dalam circle kita Silahkan tuliskan di kolom komentar Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!